Kitab Samuel yang pertama, pasal 11 Nahas, Raja Amon Satu bulan kemudian Nahas, orang Amon, maju mengepung Yabesh Gilead. Semua warga Yabesh Gilead berkata kepada Nahas, Jika engkau bersedia mengadakan perjanjian dengan kami, kami akan tunduk kepadamu. Nahas menjawab, Aku mau mengadakan perjanjian dengan kamu, hanya dengan syarat bahwa setiap mata kananmu kucungkil, supaya semua orang Israel dipermalukan. Para pemimpin Yabesh berkata kepada Nahas, Berikanlah kami waktu selama tujuh hari, supaya kami bisa mengirim utusan ke seluruh wilayah Israel. Dan jika tidak ada seorang pun datang menyelamatkan kami, Kami menyerahkan diri kepadamu. Saul menyelamatkan Yabesh Gilead Ketika utusan itu sampai ke tempat tinggal Saul di Gibeah, dan menyampaikan persyaratan itu, menangislah bangsa itu dengan kuat. Saul baru saja kembali dari ladang dan berjalan di belakang lembu-lembunya. Dia mendengar tangisan orang banyak, dan dia bertanya, Apakah yang terjadi dengan orang itu? Mengapa mereka menangis? Mereka menjelaskan kepada Saul yang disampaikan oleh orang Yabesh. Saul mendengar yang diceritakan itu, maka roh Allah memenuhi dirinya, dan dia sangat marah. Saul mengambil sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu dikirimnya melalui para utusan ke seluruh wilayah Israel, dengan pesan kepada bangsa Israel. Ikutilah Saul dan Samuel. Jika tidak demikian, maka hal yang sama berlaku bagi lembu-lembumu. Ketakutan yang besar datang dari Tuhan atas mereka, sehingga mereka menjadi satu. Saul mengumpulkan mereka di Bezek. Ada sebanyak 300 ribu orang dari Israel, dan 30 ribu orang dari Yehuda. Saul bersama tentaranya, berkata kepada para utusan dari Yabesh, Katakanlah kepada orang di Gilead, Yabesh, bahwa besok tengah hari, kamu akan diselamatkan. Para utusan itu menyampaikan pesan Saul kepada warga Yabesh, dan mereka sangat bersuka cita. Orang Yabesh berkata kepada Nahas, orang Amun, Besok kami datang kepadamu. Engkau dapat melakukan apa saja yang engkau hendak lakukan terhadap kami. Keesokan harinya, Saul membagi pasukannya dalam tiga kelompok. Pada waktu matahari terbit, Saul dan pasukannya masuk ke perkemahan orang Amun. Pada saat pertukaran petugas jaga pagi hari, Saul menyerang mereka. Saul dan pasukannya mengalahkan orang Amun sebelum tengah hari. Semua tentara Amun melarikan diri ke segala penjuru, sehingga tidak ada dua orang tinggal bersama-sama. Kemudian berkatalah umat itu kepada Samuel, Dimanakah orang yang mengatakan bahwa mereka tidak suka diperintah oleh Saul sebagai raja? Serahkanlah mereka kepada kami, supaya kami dapat membunuhnya. Saul mengatakan, Tidak, Jangan bunuh seorang pun hari ini. Hari ini Tuhan menyelamatkan Israel. Kemudian Samuel berkata kepada bangsa itu, Marilah kita pergi ke Gilgal. Di sana kita mengangkat kembali Saul sebagai raja. Seluruh bangsa itu pergi ke Gilgal. Mereka mengangkat Saul sebagai raja di hadapan Tuhan. Dan mereka mengadakan persembahan dan kurban persekutuan kepada Tuhan. Saul dan semua orang Israel mengadakan pesta besar. Dan mereka sangat bergembira. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!